Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Olive, di Matematika pada temuan yang ketiga. Dan sekarang kita bakal belajar mengenai fungsi kuadrat. Itu hampir-hampir sama sama materi yang kemarin tentang persamaan kuadrat. Di sini kita bakal belajar mengenai pengertiannya, bentuk sifat, menyelesaikan fungsi kuadrat, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengertian dari fungsi kuadrat adalah adalah persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Rote banget kaitannya dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ingat di sini pangkat paling tinggi adalah 2. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah kalau fungsi kuadrat ini lambangnya ini fx, atau enggak fx ini yang nanti bisa ditulis dengan y. Tapi, persamaan itu sama aja. ax kuadrat tambah bx tambah c. Dan bentuknya dia kayak parabola. Parabola itu kayak gini. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Nih, bentuk umumnya itu parabola ya, guys. Ini bentuk umum banget gitu. Nggak ada persamanya apapun itu. Nah, kalau misalkan ada persamanya nih, y sama dengan ax kuadrat tanpa ada bx tanpa ada c. Nah, ini tuh bentuknya berarti dia memotong di sumbu 0,0 gitu. Karena dia cuma bentuknya ax kuadrat gitu. Dan, di sini dia bikin semakin... A di sini tuh dia ngebikin makin gede, atau enggak makin cewek ininya. Tapi tetap dia titik potongnya itu di 0,0. Nah, kalau misalkan ada persamaan ini, ax kuadrat tambah c, di sini c-nya itu dia bikin naik, atau enggak nurunin sih grafiknya. Karena ini c-nya positif, jadi dia lebih naik ke atas gitu. Tapi kalau misalkan dia negatif, nanti bentuknya jadinya lebih di bawah gitu. Dia sumbu simetrinya tuh ada di y negatif. Dan sedangkan kalau misalkan... Ups. Kalau misalkan ada persamaannya kayak gini, persamaan itu H ini juga. H sama K itu merupakan konstanta ya, guys. Konstanta di mana titik puncaknya itu adalah H dan K itu sendiri. H dan K-nya dapetnya dari mana? H dan K itu dapetnya dari sini. Min paper 2A. Ini buat H, ini H-nya, dan yang ini K. Dan asal kalian ingat, ini itu adalah rumus sumbu simetri. Nanti kita belajar lagi. Sumbu simetri. Dan ini adalah rumus... B kuadrat ABC. eh bukan ABC, rumus diskriminan. Diskriminan dibagi dua A. Yang B kuadrat min 4AC itu kan diskriminannya. Dan pokoknya kalau misalkan kalian nemuin yang bentukannya kayak gini, berarti si H-nya sama K-nya ini merupakan titik puncaknya. Dan kita masuk ke sifat-sifat. Dan sifat-sifat ini kita udah pelajarin di... Yang waktu pertemuan terlalu. Nah, di sini kita ngeliat sifat-sifatnya dipinjau dari koefisien A. Kalau misalkan dari koefisien A, berarti kita bisa ngeliat, jika A-nya lebih besar daripada 0, berarti dia memiliki... Dia ngadepnya ke atas. Dia ngadepnya ke atas. Dan juga memiliki nilai minimum. Kalau misalkan dia lebih kecil daripada 0, dia ngadep ke bawah. Dan juga dia memiliki nilainya maksimum. Karena di atas kan. Nah, terus... Kalau dari koefisien B, kalau misalkan A kali B kurang dari 0, berarti sumbu simetrinya ada di sebelah kiri sumbu Y. Kalau B sama dengan 0, sumbu simetrinya ada di sumbu Y itu sendiri. Kalau misalkan A kali B lebih besar daripada 0, sumbu simetrinya ada di sebelah kanan Y. Dan sumbu simetri itu apa sih sebenarnya? Sumbu simetri itu adalah titik puncak yang dia itu membagi kedua grafik sama rata gitu. Jadi, kayak kalau simetris gitu kan. Berarti kalau misalkan dilipat, dia itu saling menutupi satu sama lain simetris gitu. Dan sumbu simetrinya itu bisa menggunakan rumus ini. X sama dengan min B per 2A. Kalau misalkan diting jauh dari koefisien C, berarti kalau misalkan C nya lebih besar daripada 0, dia naik ke atas. Fungsinya naik ke atas. Kalau C sama dengan 0, dia di titik Y. Eh, di 0,0. Kalau C nya kurang dari 0, berarti dia memotong di sumbu Y negatif. Dan terakhir ada diskriminan, di mana rumusnya adalah ini. B min 4 AC. Diskriminan itu buat apa sih? Diskriminan itu adalah persamaan yang membedakan banyak akar persamaan. Akar itu apa? Akar persamaan itu ini nih. Kalau misalkan sebuah grafik memotong sumbu X. Sumbu X itu yang garis biru. Kalau misalkan diskriminannya 0, terserah dia menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, kalau diskriminannya lebih kecil daripada 0, dia itu tidak memotong sumbu X. Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia memotong sumbu X di satu titik. Kalau diskriminannya lebih besar daripada 0, berarti dia memotong di dua titik sumbu X. Nah, sekarang kita masuk ke menyusun persamaan fungsi kuadrat. Menyusun persamaan ini ada tiga kondisi. Bisa kita diketahui tiga titik koordinat yang dilalui oleh grafik. Misalkan tiga titik koordinatnya itu M, N, O, P, Q, S, S, R, S. Nanti kalian masukin ke sini nih. Kalian tahu kan, kalau misalkan ada tulisan koordinat kayak gini, berarti yang di depan, yang di depan itu merupakan X-nya. Ya kan? Yang di depan ini X, ini X, ini X. Dan yang di belakang itu adalah Y, ini Y, ini Y, ini Y. Berarti kita masukin yang X buat ngegantiin X, sedangkan Y buat ngegantiin Y. Misalkan koordinatnya M, N ya. M, N. Berarti di sini Y-nya kita ganti sama N, terus yang X-nya kita ganti sama M. Kuadat, tambah B, M, tambah C. Dan di sini kan A, B, sama C itu kan angka kan. A, B itu keefisien, dan C itu konstanta. Jadi dia nggak diubah apa-apa. Yang ada dia dikaliin sama koordinat-koordinat X sama Y-nya ini. Terus nanti kalian bakal mendapatkan tiga persamaan. Dan tiga persamaan ini kalian eliminasi. Nanti bakal diketahui A, B, C-nya nanti. Lalu kita langsung masukin ke rumusnya lagi ke sini. Kan dari ini eliminasi dapat A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C-nya juga sama dengan berapa. Kita masukin ke persamaan umumnya. Nah, nanti kita ngebahas contohnya waktu di kelas saja, oke. Terus kalau misalkan diketahui titik potong dengan sumbu X, dan satu titik lainnya yang dilalui. Maksudnya itu apa sih titik potong dengan sumbu X? Ini grafik, ini titik potongnya di sini. Berarti nanti kita diketahui ini dua, dan juga satu titik lainnya yang dilalui oleh grafik ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya satu saja. Nah, titik sumbu yang ini, titik potong dengan sumbu X, itu misalkan X1, X1,0, X2,0. Kalau misalkan, ini berarti kita masukin X1-nya itu jadi ke sini. Maaf. X2-nya masukin ke sini. Terus, kita bakal dapetin hasilnya, kan? Masukin, terus udah dikaliin, dan kita nemui. Nih, satu titik lainnya yang diketahui, misalkan M, N. Yang di mana M-nya ini berupa, M-nya ini kan X, ngegantiin X, sedangkan N-nya ini ngegantiin Y. Nanti, kita masukin, berarti jadinya, N sama dengan A. A ini konstanta. Konstanta. Jadi, dia nggak bisa diganti. Sedangkan ini, X-nya kita ganti jadi M. Ini M itu nanti itu angka, kan? X1-nya juga nanti angka. Terus, X-nya lagi ganti lagi sama M. X2-nya angka. Nanti, berarti ini kan bisa dihasilin, kan? Semuanya. Tinggal, satu variable. Oh, iya. A itu variable yang merupakan konstanta nantinya, gitu kan? Nanti, dari sini, kita nemuin A. Dan di A inilah, kalau misalkan A-nya udah diketahuin, baru dia masukin ke sini, terus dikaliin biasa. Dan lagi-lagi, contohnya nanti kita bahas di, di kelas. Dan terakhir, ini kondisi yang terakhir, yaitu diketahui titik puncaknya. Titik puncak itu berarti, kalau misalkan A-nya lebih besar daripada 0, dia nanti dapetnya titik minimum. Kalau lebih besar, eh, ini kan lebih, A lebih besar daripada 0, ya? Ya, sih? Ya. A lebih kecil dari 0, nanti dapetnya maksimum. Ya, gini. Tapi sama aja sih, gitu. Pokoknya, yang penting diketahui titik yang paling puncaknya, misalkan X, YP, nanti si X-nya ini, kalian masukin ke sini, yang YP-nya juga dimasukin ke sini. Terus, di jumlah, terus kan, dan satu titik yang dilalui, sama kan yang atas, misalkan titik yang dilalunya itu M, N. Jadi, yang Y-nya kita ganti, A-nya tetap, nggak diganti apa-apa, ya? Ini X-nya itu diganti jadi M, min XP kuadrat, ditambah YP, gitu. Nanti dari sini, kita bakal nemuin A. Dan kalau A-nya udah ketemu, langsung masukin lagi deh ke sini, gitu. Dan sekarang kita masuk ke penerapan dalam kehidupan. Di sini tuh dikasih tahu, kalau misalkan ada dua bilangan, yang selisihnya itu adalah 10. Ditanyanya, hasil kali ini, hasil kali kedua bilangan tersebut, mencapai nilai terkecil, jika jumlah kedua bilangan itu adalah, jadi pertama yang kita harus lakuin adalah menentukan model matematikanya. Kita misalkan, kedua bilangan tersebut adalah X sama Y. Dan karena kita tahu kan, di sini tuh selisihnya itu 10. Selisihnya itu kan berarti kedua bilangannya saling dikurangin, dan hasilnya itu 10 kan. Nah, terus udah, Y kurang X sama dengan 10, ini bisa dibolak-balik ya. Bisa X kurangnya atau enggak Y kurang X. Tapi di sini dikasih tahunya Y kurang X sama dengan 10, yaudah apa-apa. Dan sekarang kita bikin satu variable di kiri, dan sisanya itu di kanan. Berarti kita mau bikinnya kayak gini, kalau di sini Y-nya aja yang di kiri, berarti si X-nya ini kita pindahin ke ruas kanan. Dan di sini hasilnya, dari min X pindah ke ruas kanan, jadinya X plus 10. Tuh. Jadi Y sama dengan X plus 10. Dan karena kita sekarang disuruh nyari hasil kali nilai, biar nilainya itu terkecil tuh, intinya tuh kita harus ngaliin kedua bilangan tersebut kan, X dikali Y. Nah, si X-nya kita tulis lagi nih, X di sini. Tapi Y-nya kita udah tahu, Y-nya itu kan tadi udah kita bikin, jadi Y sama dengan X tambah 10. Jadi kita masukin lah di sini, X tambah 10. Terus biasa, ini kali pelangi, X kali X, X kuadrat, X kali 10, itu berarti 10X. Dan di sini ada, udah merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, karena udah pangkat tertingginya itu adalah X kuadrat, pangkat 2 gitu. Jadi di sini persamaan kuadrat. Kalau misalkan udah dikasih tahu persamaan kuadrat, kita bisa analisis nih, ini kan X kuadrat tambah 10X. Berarti ini tuh A-nya satu kan. Di sini tuh sebenarnya ada A satu gitu. Dan ini tuh, ini sebagai, kok gini, ini tuh sebagai A, ini sebagai B. Karena dia, A-nya itu lebih besar daripada 0, berarti dia ngadepnya ke atas. Dimana dia tuh, dia memiliki nilai terkecil. Jadi pas dong kita disuruh carinya tuh nilai terkecil. Dan ini tuh merupakan sumbu simetri. Ya enggak? Sumbu simetri. Sumbu simetri itu dapetnya gimana? Yaitu, min B per 2A. Terus min B-nya itu berapa? Ini kan B, jadi 10. Jadi min 10 kan. Min 10 dikali 2 sama, dibagi 2 kali 1. Ini satunya dapet dari sini kan. Sama dengan, min 10 dibagi 2, minus 5. Udah dapet X-nya. Kita masukin deh ke persamaan yang ini. Masukin ke persamaan ini. Jadi, kan disini tulisannya Y sama dengan X tambah 10. tapi X-nya udah kita kasih, udah diketahui nih, minus 5. Jadi, Y-nya itu min 5 tambah 10 sama dengan 5. Dan kita berarti udah tahu X-nya itu adalah minus 5 dan Y-nya itu adalah 5. maka jumlah kedua bilangan itu adalah minus 5 ditambah 5 adalah 0. Gitu deh. Jadi, ini merupakan salah satu penerapan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat di kehidupan kita. Dan itu merupakan materi terakhir. Jadi, terima kasih sudah menonton. Maaf kalau misalkan hari ini belibet-belibet dan mungkin banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.